Intro Halo Jubret Tim, ketemu lagi sama gue Rizal Urgensi di program SPP atau SIP paling pandit. Nah, di program SPP di episode hari ini, gue khusus ingin membahas soal Liga-Liga yang udah selesai. Di pertemuan terakhir gue di SPP, gue udah bahas review beberapa Liga yang udah ada juaranya. Dan juga ada juga tim-tim yang waktu itu belum juara, tapi sekarang udah jadi juara. Kalau itu ada dari Spanyol itu ada Barcelona, dari Perancis juga akhirnya PSG juga yang jadi juara. Habis itu dari Inggris ada Manchester City yang jadi juara. Dan kalau yang paling seru sampai pekan terakhir adalah Liga Jerman. Dimana Munchen berhasil menjadi juara hanya dengan keunggulan selisih gol dan juga dari head to head masih unggul. Jadi ini sebuah patah hati yang parah banget bagi Dortmund. Tapi gue sangat menikmati deadline day dari pertandingan antara Munchen versus Köln kemarin. Dan juga dari Dortmund melawan Mainz. Yang dimana itu jadi titik balik bagi Munchen. Yang mana mereka memulai hari dengan kondisi mereka ada di posisi kedua. Tapi mereka akhirnya bisa menjadi juara. Tapi seberapa seru sih menurut gue pertandingan tersebut dan gue akan mengulas kenapa akhirnya Munchen yang keluar menjadi juara bukan Dortmund. So yang pertama gue mungkin akan mulai dari Munchennya dulu. Dimana Munchennya sendiri ini kalau menjadi juaranya kalau gue bilang di Bundesliga ini standar paling rendah bagi Munchen untuk menjadi juara. Ya kenapa gue bilang paling rendah? Karena total hanya 71 poin. Dimana biasanya standar Munchen juga gak nyampe yang kayak Liga Inggris sih. Gak nyampe yang 90 poin atau 85 poin plus. Tapi mereka rata-rata itu selalu tipis-tipis di angka 78-79 untuk jadi juara. Baru di musim ini mereka hanya bisa mengoleksi 71 poin. Dan itu menurut gue salah satu torehan yang menurut gue rendah lah untuk standar Bayern Munchen di Liga. Yang mana mereka juga udah keteteran juga di musim ini tapi akhirnya tetap keluar menjadi juara juga. Dan kalau dari Munchen menjadi juara ya pasti ada salah satu faktornya juga. Sebelum gue bahas lebih lanjut soal Munchennya gue akan ke Dortmundnya dulu mungkin. Kenapa Dortmund ini sesuai tagline hari ini sakit tapi gak berdarah. Ya kenapa ini gue bilang sangat prihatin banget, ironis banget. Bahkan trofi yang udah disiapkan sama Panitia Bundesliga, trofi aslinya itu disiapkan di kandang Dortmund. Dengan asumsi Dortmund yang akan keluar menjadi juara karena mereka unggul poin sebelum pertandingan. Dan abis itu mereka juga lawannya, lawan yang notabene bisa dikalahkan sama mereka lah. Tapi nyatanya mereka justru tampil begitu buruk di babak pertama. Mereka start sangat buruk. Kelihatan banget para pemain ini grogi. Dan gue bilang para fans yang datang, fansnya kita tahu Dortmund begitu militan. Tapi gue gak ngeliat para fans ini membantu gitu untuk kinerja tim, untuk performa tim. Membantu untuk mengangkat mungkin. Tapi justru yang terjadi pada hari itu adalah para fans ini memberi tekanan yang terlalu berlebih kepada para pemain Dortmund. Dan akhirnya itu yang dirasakan sama para pemain Dortmund. Ya ini salah pemain Dortmundnya sendiri juga. Kenapa gak bisa lift up untuk motivasi untuk bisa menjadi juara? Karena udah sedekat itu loh untuk menjadi juara. Dan itu terjadi ya waktunya begitu cepat ya. Karena di babak pertama pun mereka udah ketinggalan dua gol. Abis itu mereka menyanyikan beberapa peluang. Termasuk peluang dari kontak penalti. Yaitu dari Sebastian Heller yang dapet penalti tapi gagal dikonversi menjadi gol. Dan tentunya pertanyaan sekarang muncul. Kenapa Dortmund bisa gagal juara? Apakah ada salah dari pemilihan line up-nya? Gue bilang gak ada yang salah sama sekali. Karena ini yang dimainkan adalah line up yang emang udah berhasil mengantarkan Dortmund di peringkat pertama. Dortmund ada di peringkat pertama ya berkat pemain-pemainnya kemarin juga. Ada Daniel Malen, ada Karim Adeyemi, dan juga ada Sebastian Heller. Tiga pemain kunci ini bisa berperan penting banget bagi Dortmund. Dan juga gue bilang ibaratnya mereka ini free flow lah. Golnya selalu ngalir terus dari tiga pemain ini. Dan juga ditambah pemain-pemain lainnya. Seperti Jude Bellingheim yang sayangnya gak bisa main. Dan ini berdampak sangat fatal. Dan juga yang paling stand out menurut gue pemain Dortmund yang paling meningkat banget musim ini jelas Emre Can. Dimana Emre Can beberapa musim belakangan gue gak ngeliat dia punya potensi yang bisa dikembangkan lagi. Tapi nyatanya musim ini mungkin di Bundesliga. Gue bilang untuk defensive midfielder terbaik itu layak disandang oleh Emre Can. Karena permainannya begitu meningkat. Dan dia bisa menggunakan pengalaman tersebut di atas lapangan dengan begitu baik. Jadi gue rasa Emre Can ini ya pemain paling mengesankan dari Dortmund musim ini selain Jude Bellingham lah. Tapi kalau dari Dortmundnya gue rasa dari situ. Gue akan fokus ke Munchennya sekarang. Dimana Munchen juga keluar sebagai juara. Yang mana kondisi yang mereka untuk menjadi juara itu gak mulus-mulus banget. Jauh banget dari kata mulus. Kenapa gue bilang begitu? Ya jelas. Mereka ada pergantian pelatih di menuju akhir garis finish. Mereka ada pergantian pelatih yang mana seharusnya gue bilang Munchen sebenarnya gak ada masalah sama sekali nih. Dari kondisi tim, dari segi kondisi pemain, dari segi kondisi pelatih. Kelihatannya para pemain percaya gitu sama proyek yang sedang dibangun sama Nagelsmann. Tapi ternyata ada intervensi dari pihak manajemen yang bisa mengharuskan untuk Tuhel. Untuk bisa datang. Itu akhirnya dilakukan dan akhirnya Nagelsmann yang harus dikorbankan. Harus didepak. Dan itu terjadi dan dampaknya gue kira di episode sebelumnya, di episode terakhir gue ngisi SPP, gue bilang garansi buat Tuhel setidaknya dapet trofi. Dan itu ternyata terjadi. Tapi gue gak nyangka cara untuk bisa dapetin trofinya sesulit ini bagi Munchen gitu. Karena mereka ini ya ibaratnya bonus juga lah bagi mereka bisa mendapatkan trofi ini. Karena kalau dari segi selisih gol juga, banyak gol Munchen yang dicetak itu datang ketika kepemimpinan dari Nagelsmann. Jadi Munchen harus berterima kasih juga sama Nagelsmann karena udah bisa menyumbangkan gol yang begitu banyak di eranya dia. Tapi kalau untuk Tuhel sendiri ini kan juga sangat-sangat kondisinya gak ideal lah dalam dia ngelati Munchen. Karena setelah perayaan parade juara juga dikejutkan media dengan berita-pemberitaan soal didepaknya seorang Salihamidzik dan juga Oliver Kahn. Yang mana kalau kita tahu dua orang ini adalah dua orang yang punya kendali penuh terkait pemilihan Thomas Tuhel sebagai pelatih Munchen. So, berita didepaknya dua orang ini gue rasa sangat mengejutkan bagi gue apa yang akan dilakukan oleh Munchen selanjutnya. Karena ini tim kelihatannya pemainnya juga bingung ya kondisi apa yang sedang mereka hadapi. Tapi ya gue rasa Tuhel adalah orang yang tepat dan apabila mereka bisa menemukan manajemen yang tepat juga untuk bisa backing si seorang Thomas Tuhel ini. Gue rasa kita akan ngeliat dominasi yang begitu panjang lah. Gue gak ngeliat ini dominasi Munchen sedang menuju ke downfall ya, sedang menuju akhir. Tapi gue justru ngeliat ini akan ada keberlanjutan dari soal dominasi Bayer Munchen sendiri. Kenapa? Karena gue yakin Munchen karena bisa, mereka ini punya pulling power atau daya tarik tersendiri bagi para pemain-pemain rival. Yang unik ini gak terjadi ke tim-tim di liga lain mungkin. Kalau di tim-tim liga lain itu gak terjadi seperti ini. Tapi justru kalau di Bundesliga, misalkan pemain lagi ngetop di RB Leipzig, pemain lagi ngetop di Bayer Leverkusen, atau ngetop di Dortmund sekalipun. Bisa jadi pemain-pemainnya diangkut nih sama Munchen. Dan itu selalu terjadi setiap musim yang bersama Munchen. So, alasan itu juga yang bisa meyakinkan gue kalau dominasi Munchen di liga Bundesliga ini gue rasa gak akan digoyang begitu masif lah. Mereka akan tetap berada di puncak terus. Dan apabila mereka bisa stick with Thomas Tuchel dalam waktu yang lama, dan juga mendatangkan pemain-pemain sesuai dengan keinginan Thomas Tuchel, gue bilang ini akan terus berlanjut dan pundi-pundi trofi dari Thomas Tuchel akan terus mengalir. So, congrats buat Munchen gue ucapin sekali lagi dan bad luck buat Dortmund, ya itulah yang lo dapet apabila lo hanya mempentingkan profit setiap musimnya, ya lo gak dapet trofi apa-apa selama 10 tahun terakhir ini di Bundesliga. So, congrats buat Dortmund yang bisa finish di peringkat runner-up aja itu udah bagus, bisa lolos ke tampil reguler di Liga Champions. Dan congrats juga buat Munchen yang udah berhasil keluar menjadi juara dengan cara susah payah. Kalau dari Bundesliga cukup sekian, gue akan pindah ke Premier League. Untuk Premier League-nya gue gak perlu bahas soal juaranya ya, City udah jadi juara dan Arsenal juga udah jadi runner-up yang udah gak digoyang lagi ke dua tim ini. Tapi gue hanya akan bahas singkat soal zona degradasi, yang ini juga nontonnya deg-degan banget. Dimana ada tiga tim yang mempertaruhkan nasibnya itu di hari terakhir gitu. Dimana tim tersebut adalah Leicester City, Everton, dan juga Leeds United. Dimana akhirnya Leicester City setelah ini tim yang bisa dibilang cerita dongeng lah, bak cerita dongeng di Liga Inggris harus terdegradasi. Yang gue sangat menyayangkan juga waktu dia di Liga Inggris kurang lama gue rasa. Gak nyampe 10 tahun ya, gak nyampe 10 musim mereka bisa stay di Premier League dan gue bilang ini adalah tim yang paling CV-nya paling menarik lah. Karena dalam 10 tahun terakhir lu bisa promosi ke Liga Inggris, habis itu lu bisa berjuang dari zona degradasi di eranya Ranieri waktu itu. Kambiaso menyelamatkan tim ini dari zona degradasi. Habis itu musim depannya jadi juara Premier League, musim kedepannya sempat juga sebelumnya itu Fardy memecahkan rekor. Sensational, Fardy dan Mahrez seorang dinamik duo. Habis itu dilanjutkan dengan juara Premier League bersama Ranieri. Habis itu perjalanan mereka berlanjut ke zona Liga Champions. Dari Liga Champions habis itu tampil regular di Liga Eropa. Habis itu juara FA Cup dan akhirnya sekarang tahun ini degradasi. Ini dalam 10 tahun terakhir, kurang dari 10 tahun terakhir gue gak pernah ngeliat ada tim yang punya CV semenarik Leicester City ini. Dimana dalam 9 tahun mereka naik ups and downsnya terlalu tragis lah. Ini tim yang pernah jadi juara Premier League, tim yang pernah lolos ke Eropa secara reguler. Tapi tahun ini degradasi. Dan itu gue bilang ada faktor dari kurang pedulinya semanajemen Leicester ini. Yang mana para pemainnya gue rasa gak semuanya itu gak ada kesepakatan antara board manajemen dan juga pelatihnya. Yaitu Brandon Rogers sebelum di Dane Smith ini ya. Jadi ini berdampak sangat buruk dimana para pemain ini keliatannya udah gak percaya lagi sama ide yang dibawa oleh seorang Brandon Rogers. Dan itu berdampak buruk juga ketika Rogers udah ngerasa punya kendali penuh terhadap tim ini. Dan itu terbukti ketika Brandon Rogers tidak mendengarkan rekomendasi dari sport analis dan juga dari transfer recruitment sporting director Leicester City. Dimana di musim ketika mereka setelah mereka juara FA Cup itu ada pembelian yang sangat kontroversial dari Leicester. Dimana itu sebenarnya bukan pembelian yang direkomendasikan dari board manajemen. Tapi ini berdasarkan rekomendasi atau intervensi dari Brandon Rogers itu sendiri. Ya nama-namanya itu adalah Vestegard, Ryan Bertrand, abis itu ada lagi pemain-pemain lainnya macam Sumare. Itu pemain-pemain yang gagal semua dan juga berperan penting kenapa Leicester bisa ada di titik ini sekarang. Jadi pemilihan pemain yang kurang tepat dan juga kondisi hubungan yang memburuk antara Brandon Rogers dengan senior-senior klub. Macam pemain-pemain senior macam Chase Michael, Fardy, dan juga macam Madison. Ini kondisinya sangat memburuk. Alhasil para pemain ini ya kondisinya ruang ganti udah nggak kehandle lah. Alhasil Brandon Rogers didepak. Tapi yang nggak gue habis pikir adalah kenapa Brandon Rogers harus didepak di bulan April gitu. Ini keputusan yang sangat terlambat. Ditambah dengan faktor mereka menaikkan nama Dean Smith untuk jadi pelatihnya. Dan itu udah resep untuk menuju zona championship lah kalau menurut gue. Dan itu terjadi hari terakhir bagi Leicester di Premier League. Akhirnya kejadian juga di hari minggu kemarin. Dan ini lagi-lagi menambah catatan buruk lah bagi Leicester di musim ini. Musim yang layak dilupakan. Kalau dari Leicester-nya ya gue harap mereka nggak perlu lama-lama dari championship. Dan bisa segera balik ke zona Premier League. Karena disitulah tempat mereka seharusnya berada. Kalau dari Leicester, selain Leicester yang terdegradasi mungkin ada juga Leeds. Tapi gue nggak akan ngomongin banyak-banyak soal Leic. Karena dari Leicester-nya sendiri, ya mereka udah pasti inilah ya. Gue nggak begitu tertarik untuk nonton mereka di musim ini. Apalagi dengan proyek American buying mereka. Yaitu ada pelatih Amerika, ada pemain-pemain Amerika. Semuanya diborong-borongin. Tapi itu proyek gagal total. Dan itu berdampak fatal ke Leicester musim ini. Terlebih mereka sebenarnya dapet dana segar dari penjualan si Rafi-nya musim lalu. Tapi nggak digunakan secara proper. Alhasil Leicester ada di titik ini sekarang. Dan harus berjuang bersama Leicester di championship musim depan. Dan kalau yang menarik juga, selain... Yang degradasi kan udah resmi Southampton, Leicester, dan juga Leeds. Kalau yang menarik adalah tim tetangganya Liverpool nih. Local friendly, local neighborhood. Yaitu si Everton. Dimana Everton secara dua musim berturut-turut berhasil selamat dari zona degradasi. Yang mana menurut gue nggak selayaknya Everton ada di titik ini. Tapi gue bilang, nggak perlu lama-lama lagi bagi Everton apabila mereka nggak segera berubah. Nggak berkaca dari penampilan mereka dua musim terakhir. Bukan nggak mungkin. Giliran Everton musim depan yang terdegradasi. Tapi gue sebagai fan-shiver pool berharap Everton jangan sampai terdegradasi. Karena tetap harus menjaga tradisi. Tim Merseyside nggak boleh berkurang satu. So, solidariti antara tim sesama Merseyside harus tetap terjaga. Dan gue mengucapkan selamat buat Everton yang berhasil selamat di lagi-lagi. Di deadline day kali ini berhasil terselamatkan. Tapi kalau boardnya nggak segera bergerak untuk bisa mendatangkan pemain secara tepat guna. Yang bisa mendatangkan pemain sesuai dengan keinginan dari Shandise. Gue harap Everton bisa keluar dari mimpi buruknya selama beberapa musim terakhir. Dan jadi demikian dari pembahasan SPP kali ini. Gue udah bahas dari segi Bundesliga yang drama banget sampai pekan terakhir. Dan juga dari Premier League yang juga drama banget sampai pekan terakhir. Tapi bukan di atas. Tapi justru drama banget di zona degradasi. Yang mana tim-tim yang harus rela terdegradasi. Ya ada nama-nama tiga tim yang seharusnya sangat disayangkan lah bagi gue. Tapi gue yakin mereka nggak perlu lama-lama ada di zona championship. Semoga musim depan bisa segera balik. So, thanks for watching buat episode SPP di program SPP kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax